Intro Anda kembali menyaksikan debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Di segmen kedua ini calon wakil presiden akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon wakil presiden juga akan diberikan kesempatan untuk saling menanggapi dan saling memberikan respons. Untuk itu kami undang kembali ketiga calon wakil presiden untuk menuju ke podium masing-masing. Kami ingatkan kembali kepada seluruh hadirin untuk menjaga ketertiban selama acara debat ini berlangsung. Kita berikan kesempatan waktu kepada ketiga calon wakil presiden kita untuk konsentrasi. Setuju Bapak Ibu? Setuju! Oke, kita saling menghormati, berikan waktu kepada mereka untuk konsentrasi ya. Dan kami juga ingatkan kepada ketiga calon wakil presiden kami informasikan untuk segmen kedua dan sampai segmen terakhir, segmen enam sampai selesai. Kami mohon agar penyampaian, visi-misi, pendalaman maupun nanti babak saling tanya jawab untuk tetap berada di podium. Kami informasikan sekali lagi kepada ketiga calon wakil presiden agar dalam penyampaiannya tetap berada di podium. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian di segmen kedua ini. Pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dengan calon wakil presiden nomor urut dua Bapak Gibran Raka Buming Raka. Untuk itu kami persilahkan panelis Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam wadah. Dan mohon diperlihatkan Bapak kepada seluruh hadirin dan juga kepada kami, moderator. Baik, subtemanya adalah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Terima kasih Bapak. Kemudian kami persilahkan panelis Bapak Dr. Ari Sujito untuk berkenan mengambil undangan daftar pertanyaan dari wadah. Mohon diperlihatkan hurufnya Bapak. Huruf A. Kami akan buka, upload pertanyaannya. Masih di segel Bapak-Bapak. Dan kami ingatkan juga bahwa kami akan membacakan pertanyaan ini satu kali. Mohon didengarkan dengan seksama. Ini pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut dua Bapak Gibran Raka Buming Raka. Pembangunan rendah karbon diperlukan untuk mewujudkan net zero emission atau emisi nol bersih tahun 2060. Melalui pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan inklusif. Namun praktek pembangunan masih berorientasi pada ekonomi ekstraktif. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan Paslon untuk mengarusutamakan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan? Waktu menjawab dua menit Bapak, dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah karbon, tentunya kita harus menyinggung juga masalah pacak karbon, karbon storage, dan juga karbon capture. Agenda ke depan, tentu kita harus mendorong transisi menuju energi hijau. Kita tidak boleh lagi ketergantungan pada energi fosil, kita dorong terus energi hijau yang berbasis bahan bakunabati, seperti yang saya katakan tadi, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Sekarang sudah terbukti dengan adanya B35 dan B40, ini sudah mampu menurunkan nilai impor minyak kita, meningkatkan nilai tambah produksi sawit di dalam negeri, dan juga lebih ramah lingkungan. Sekali lagi, tantangannya di sini adalah mencari titik keseimbangan atau titik tengah. Kita ingin mengenjot hilirisasi industri, tapi kita juga wajib menjaga kelestarian lingkungan. Kita ingin meningkatkan produktivitas petani dan juga sektor maritim, tapi kita juga wajib menjaga keseimbangan alam. Dalam pelaksanaannya tentu amdal itu wajib, analisa lingkungan juga wajib, sustainability report wajib juga. Dan jangan sampai ada alih fungsi lahan yang sekiranya merugikan pengusaha lokal, UMKM lokal, ataupun masyarakat adat setempat. Sekali lagi, potensi energi baru terbarukan juga luar biasa sekali. Ada energi surya, angin, air, bioenergi, panas bumi, dan kita punya potensi yang besar sekali, 3686 gigawatt. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Gibran, Raka Bumi Ngeraka. Baik, sesinya masih berlanjut, Bapak Ibu, terima kasih. Kami persilahkan sekarang untuk calon wakil presiden nomor 3, Bapak Mahfud MD, untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Saya sudah menyema dengan baik, meskipun saya agak koreksi sedikit terhadap pertanyaan tadi. Kalau dibilang 5 tahun dari sekarang untuk MSI dan bersih. Itu sebenarnya nanti tahun 2060 masih jauh waktunya. Tapi masalah yang kita lihat itu sebenarnya pengelolaan berkelanjutan belum dilakukan. Sebenarnya dulu ada garis-garis besar haluan semesta berencana. Yang sudah mengatur seperti ini dengan sangat rinci waktu tahun 62 atau 61 presiden mengeluarkan kebijakan itu. Nah saya sekarang ingin menatakan kebijakan insentif dan disinsentif ekonomi hijau seperti karbon, pajak limbah, dan sebagainya. Bagaimana Bapak mau melakukan itu? Baik, waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Mohamim Iskandar. Kami berikan kesempatan juga untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Ya, memang pajak karbon ini salah satu, bukan satu-satunya. Yang paling penting adalah dipersiapkan transisi energi baru dan terbarukan. Sayangnya komitmen pemerintah hari ini tidak serius. Target energi baru dan terbarukan yang mestinya kita harus punya target 2025 berkurang dari 2023 justru diturunkan menjadi 17 persen. Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan oleh pemerintah hari ini. Dari tahun 2002 dimundur menjadi tahun 2025. Apanya yang mau dilanjutkan? Karena itu secara tegas harus dilakukan. Implementasi pajak karbon dilakukan secepat-cepatnya sekaligus transisi energi baru terbarukan dijalankan. Baik, waktunya masih ada Bapak. Hikup lanjut. Baik, terima kasih Bapak Mohamim Iskandar atas jawabannya atau tanggapannya. Selanjutnya, KB persilahkan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 3 dan calon wakil presiden nomor urut 1. Waktunya satu menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih Prof. Mahfud dan Gus Mohamim untuk masalah insentif, komitmen ini bisa kita kasih contoh yang sudah berjalan saja. Contohnya pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Cirata. Itu kan kerjasama dengan PT Masdar dari Uni Emirat Arab. Ini kan juga ada insentifnya, Prof. Ada tax solide, tax allowance, ada pembebasan biaya modal juga, sehingga akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di bidang transisi energi hijau. Transisi menuju energi hijau ini memang tidak murah, sangat costly, karena beberapa perusahaan memang belum bisa mencapai ekonomi soft skill. Tapi yang jelas adalah komitmen, kita pasti akan meningkatkan bauran listrik PLN yang sekarang cuma 20 persen, ini harus ditingkatkan lagi ke depan. Terima kasih. Terima kasih.